Indeks harga saham gabungan IHSG hari ini ditutup di zona merah. Derasnya dana asing yang keluar atau capital outflow menjadi sentimen yang menahan laju IHSG. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marlia Zain langsung dari Bursa Efek Indonesia. Marlia, bagaimana penutupan IHSG dan juga rupiah sore hari ini dilihat dari pantauan Anda? Ya, ini indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini bergerak tertekan dan IHSG pada sore ini ditutup di zona merah. IHSG pada penutupan sore ini melemah 0,39% dan berada di level 5.882. Terdapat volume perdagangan sebanyak 6,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar 7,1 triliun rupiah. Kelemahan IHSG disebabkan oleh sektor infrastruktur yang terkoreksi cukup dalam yaitu sekitar 2,1%. Sementara pada pagi tadi IHSG juga dibuka melemah 0,09% dan berada di posisi 5.900. Kita beralih ke pasar valuta asing nilai tukar rupiah sore ini ditutup melemah 0,03% dan berada di posisi 13.510 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara pada pagi tadi nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,03% dan berada di posisi 13.506 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke bursa Asia. Bursa Asia sore ini ditutup beragam dengan Nikkei 225 menguat 0,28% di posisi 20.881. Sementara Hang Seng dan Stray Times Index melemah masing-masing 0,36% dan 0,37%. Analis FAC Sekuritas David Sukianto mengatakan tertekan IHSG ini lantaran pasar tengah menanti notulensi dari pertemuan The Fed pada bulan lalu yang mengindikasikan rencana kebijakan moneter lanjutan menjelang akhir tahun ini. Selain itu adanya capital outflow pada sejumlah saham unggulan berbasis infrastruktur yaitu EXCL dan juga telekomunikasi yaitu TLKM ini juga cukup menekan IHSG. Sementara untuk perdagangan besok pergerakan IHSG diperkirakan masih akan sama seperti hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa harga minyak mentah dunia menguat menyusul sinyal sejumlah eksportir minyak mentah terbesar di dunia untuk memperpanjang kesepakatan pemangkasan pasokan. Selengkapnya kami rangkum dalam info komoditas. Harga minyak masih melanjutkan aksi rally hingga sore ini berdasarkan pantauan dari laman situs Bloomberg. Harga minyak mentah jenis WTI menguat 0,22 persen. Sementara jenis brand menguat 0,18 persen. Sementara itu harga emas global sore ini justru bergerak fluktuatif. Masih dari laman situs Bloomberg harga emas COMEX melemah 0,24 persen. Sementara di pasar spot harga emas menguat 0,08 persen. Pemirsa PT Adikaria TBK mengajukan skema pembayaran baru untuk proyek LRT dan selengkapnya kami rangkum dalam Corporate News Update. PT Adikaria TBK sedang mengajukan usulan skema pembayaran proyek yang berbeda dari skema tahun ini terkait pembayaran dari PT KAI akan dilakukan setiap bulannya. Perusahaan juga memiliki opsi pembayaran lain seperti pembayaran dilakukan setiap 6 bulan dan berdasarkan perkembangan proyek pengerjaan. Sejak awal 2017 perusahaan telah mengeluarkan biaya 4 triliun rupiah sementara hingga akhir tahun diperkirakan masih ada 1 triliun rupiah yang akan dikeluarkan untuk pengerjaan LRT. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendapatan prapenjualan atau marketing sales PT PP Property TBK hingga kuartal 3 tahun ini mencapai 2,2 triliun rupiah. Angka ini sudah mencapai 75 persen dari target yang ditentukan sebesar 2,9 triliun rupiah. Dan untuk mencapai target, emiten dengan kode PPRO ini menyiapkan beberapa proyek di kuartal 4 2017. Sementara itu, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia berencana membangun kontrak bursa berjangka untuk komoditas timah. Kontrak ini ditargetkan terbit pada Januari 2018 mendatang. Berdasarkan data ICDX, tokal ekspor timah Indonesia pada periode Januari hingga September tahun ini senilai 55.576 metrik ton. Pengiriman terbesar dialokasikan kepada Singapura disusul oleh Belanda dan juga ke Jepang. Presiden Direktur ICDX, Lamon Ruten, mengatakan jika kontrak berjangka ini terrealisasi, maka timah Indonesia dapat menjadi harga acuan dunia karena Indonesia merupakan negara pengekspor timah terbesar di dunia. Demikian Ani yang dapat kami laporkan dari lantai Bursa kembali ke Anda di studio. Marlia Zain, terima kasih banyak atas laporan Anda.